Pemirsa memperingati hari jadinya yang ke-75 tahun, Korps Marinir menggelar lomba tembak di lapangan tembak Yusman Puger, Satrian Marinir Hartono Celandak, Jakarta Selatan. Perlombaan ini pun dibuka langsung oleh Komandan Korps Marinir Mayijen TNI Suhartono. Korps Marinir menggelar lomba tembak Piala Komandan, Korps Marinir di lapangan tembak Yusman Puger, Kesatrian Marinir Celandak, Jakarta Selatan, Sabtu Siat. Lomba menembak digelar selama tiga hari, dengan materi yang dipertandingkan jadinya menembak jarak dekat hingga jarak jauh. Lomba diikuti oleh 376 orang yang terdiri dari TNI, Polri hingga Sipil untuk mencari bibit-bibit unggul atlet penembak baru yang diharapkan dapat berkipra di kancar nasional maupun internasional dalam cabang olahraga menembak. Kegiatan lomba menembak ini dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Total hadiah yang diperebutkan mencapai Rp175 juta serta akan mendapatkan pelatihan menembak. Dari Jakarta, Muhammad Ardian Syaputra, INews melaporkan.